Bagus sajiwo jilid sembilan. Tidak seperti biasanya, wayang golek itu tidak dimainkan semalam suntuk. Seng Adipati memang hanya ingin memberi hiburan kepada para senopati dan perwira, tidak ingin bersenang-senang dan lengah karena mereka sedang dalam keadaan siap-siaga menghadapi serangan Mataram. Kalau pesta diadakan semalam suntuk, tentu pada keesokan harinya para pemimpin pasukan itu menjadi lelah dan mengantuk sehingga lengah dan kehilangan kewaspadaan. Maka, Kisubali telah dipesan agar menyelesaikan pertunjukan wayang golek itu sampai menjelang tengah malam saja. Jad Mika menonton sa MPAI pesta itu bubar menjelang tengah malam. Diami lihat Kisalmun dan neneng Salma sudah bersiap-siap meninggalkan ruangan pesta yang mulai ditinggalkan para tamu itu. Dia menyelingap keluar dan mengintai dari jauh. Tiba-tiba dilihatnya empat orang berpakaian prajurit menghampiri Kisalmun dan puterinya dan setelah bicara sebentar dengan Kisalmun, ayah dan anak itu lalu digiring keluar. Di luar istana Kadipatan telah menunggu sebuah kereta dan waranggana dan ayahnya itu disuruh naik kereta. Setelah kedua orang ayah dan anak itu dimasuki kereta, kendaraan itu lalu dijalankan. Jad Mika membayangi dari belakang. Dalam suratnya Tadiki Salmun tidak menceritakan bahaya apa yang mengancam dia dan puterinya sehingga Jad Mika tidak tahu kapan dia harus menolong mereka dan dia hanya membayangi saja. Kereta itu dikawal oleh empat orang prajurit tadi dan seorang kusir kereta. Tentu saja amat mudah baginya untuk membebaskan mereka dari lima orang itu akan tetapi bagaimana dia dapat lancang Mi lakukan kalau dia tidak tahu bahaya apa yang mengancam M. Kisalmun dan puterinya. Ternyata kereta itu tidak berjalan terlalu jauh. Kereta Mi masuki pekarangan yang luas dari sebuah rumah gedung. Besar dan megah. Ini tentu rumah gedung Tumenggung Jayasiran yang disebut dalam surat Kisalmun tadi, pikir Jad Mika dan dia pun menyelingap Mi masuki pekarangan yang ditumbuhi banyak pohon sawo kecik itu. Dia harus yakin deulu bahwa ayah dan anak itu terancam bahaya, baru dia akan turun tangan menolong mereka. Bukankah dalam suratnya, Kisalmun juga minta agar dia melindungi mereka? Dia tidak tahu orang macam apakah Tumenggung Jayasiran itu. Apakah sama dengan mendiang Tumenggung Jalwisa yang dulu mim berontak terhadap Adipati Pangeran Mas Gede dan kemudian tewas oleh dia dan Sulastri? Betapapun juga, Tumenggung Jayasiran ini tentu bukan seorang lemah. Sementara itu, sejak tadi di dalam kereta neneng Salma sudah menyatakan kekhawatirannya kepada ayahnya. Lupakah ayah bahwa di rumah inilah aku disekap dan hendak dipaksa oleh Raden Jaka Bintara? Untung ketika itu ada kakang Mas Lindu Aji yang menolongku. Kalau sekarang kita datang ke sini, apakah tidak berarti Dombami masuki rumah jagal? Jangan khawatir, anakku. Kurah satu menggung Jayasiran sekali ini tidak akan begitu bodoh untuk mengulangi perbuatannya dahulu itu. Dia tahu bahwa Gusti Adipati akan marah kalau dia berani mengganggumu. Gusti Adipati amat menghargamu dan selain itu, ada seorang sakti yang melindungi kita. Apakah tadi engkau tidak melihat dia di antara para penonton neneng Salma menatap wajah ayahnya? Ia melihat wajah ayahnya tenang bahkan ada senyum di bibirnya yang menunjukkan bahwa ayahnya benar-benar merasa aman. Siapakah dia, ayah gadis itu menduga-duga? Apakah Lindu Aji yang muncul laki sebagai pelindungnya? Ah, ia akan merasa malu sekali dan merasa berdosa kalau harus bertemu dengan Lindu Aji. Ia merasa bahwa ialah yang menjadi penyebab gagalnya perjodohan antara Lindu Aji dan Sulastri. Kalau tidak ada ia yang menjadi penghalang, dua orang yang paling disayang dan dihormatinya itu tentu sudah menjadi suami istri. Dia adalah anak masjad Mika, ah, di antareng Salma tentu saja ingat kepada pemuda gagah itu. Tentu saja ia ingat karena pemuda itulah yang membuat ia salah sangka, lah mengira bahwa Sulastri saling mencinta dengan pemuda itu maka ia berani menyatakan cintanya kepada Lindu Aji kepada Sulastri. Tadinya ia sama sekali tidak menyangka bahwa Lindu Aji yang dicinta Sulastri. Jadi bukan ia seorang yang menjadi sebab gagalnya perjodohan antara Sulastri dan Lindu Aji, akan tetap pijat Mika juga menjati penyebabnya yang kuat. Mereka tidak dapat melanjutkan percakapan mereka karena kereta sudah berhenti di depan pendapa gedung Tumenggungan. Pintu kereta dibuka dari luar dan Tumenggung Jayasiran sendiri yang menyambut tayah dan anak itu. Ah, selamat datang dan selamat malam, Ki Salmun dan engkau juga, Neneng Salma. Mari masuk kita bicara di ruangan tamu kata Tumenggung Jayasiran kepada mereka. Ayah dan anak itu tidak berani mi bantah dan mereka mengikut isang Tumenggung mi masuki ruangan tamu yang berada di sebelah kanan. Jad Mika melihat betapa ayah dan anak itu disambut oleh seorang laki-laki berusia kurang lebih 47 tahun, berpakaian mewah, bertubuh tinggi besar dan kumisnya sekepal sebelah seperti kumis senggatot kaca. Melihat Ki Salmun dan Neneng Salma mengikuti laki-laki itu mi masuki ruangan sebelah kanan, Jad Mika cepat mi impergunakan kepandayanya, menyelinap dengan gesit sehingga tidak tampakka oleh para penjaga dan tak lama kemudian dia sudah mengintai ke dalam ruangan tamu itu mi lalui celah-celah jendela yang tertutup. Dari situ dia dapat mi lihat apa yang terjadi dan dapat mendengar semua percakapan. Ki Salmun dan Neneng Salma duduk di atas kursi menghadap Tumenggung Jayasiran yang juga duduk di atas sebuah kursi berhadapan dengan mereka, terhalang sebuah meja besar. Haha, senang sekali dapat berjumpa dengan kalian di sini. Bagaimana kabarnya, Ki Salmun dan Neneng? Kalian baik-baik saja, bukan terima kasih Gusti Tumenggung, hamba berdua dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi paduka memanggil hamba malam-malam begini, apakah yang harus kami lakukan begini, Ki Salmun? Terus terang saja, aku menjadi perantara, diutus oleh pangeran jaka bintara untuk mi minang Neneng Salma, ah Neneng Salma menahan jeritan yang akan keluar dari mulutnya. Nanti dulu, Neneng. Sekali ini pangeran jaka bintara bersungguh-sungguh, tidak mau menggunakan kekerasan, mi lainkan mi lamar dengan baik-baik dan engkau akan menjat istrinya yang resmi, tidakkah? Hamba tidak sudi menjat istrinya Neneng Salma berseru dan bangkit berdiri. Tumenggung Jaya Siran juga bangkit berdiri dan alisnya berkerut. Neneng Salma, pinangan ini dilakukan dengan baik-baik dan engkau akan menjadi istri seorang pangeran banten yang mulia dan terhormat. Apa engkau lebih suka kalau dipaksa dengan kekerasan kini Ki Salmun juga bangkit berdiri? Gusti Tumenggung. Kalau anak hamba dipakak Esa, hamba akan melaporkan hal ini. Kepada Gusti Adipati yang pasti akan melindungi Neneng Salma. Hahaha Seng Tumenggung tertawa bergelak. Lapor kepada Gusti Adipati. Hem, justru beliau yang telah menyetujui pinangan itu. Kalian tahu, Sumedang mi nentang Mataram dan mi merlukan hubungan persahabatan dengan banten dan para penguasa daerah lain. Karena itu, engkau harus mi bantu Sumedang, Neneng. Kalau engkau menerima pinangan itu dengan baik-baik, berarti engkau mi imperat hubungan antara Sumedang dan banten, dan engkau sudah berjasa sebagai seorang kaulah Sumedang. Tidakkah, aku tetap tidak sedih di peristri pangeran yang jahat itu Neneng Salmah kukuh menolak. Mau atau tidak, malam ini juga engkau harus berangkat ke banten. Kata Tumenggung Jayasiran dan dia bertepuk tangan tiga kali. Dari pintu sebelah dalam muncul tiga orang. Dua orang adalah prajurit dan seorang laki adalah seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun, tinggi besar berkulit hitam dengan muka beriwakan. Sepasang mata, hidung dan mulutnya serba besar dan gigi besar tongos mencuat keluar dari celah bibirnya. Pakainya mewah dan sikapnya sombong. Dia adalah seorang jagoan Sumedang yang terkenal dengan julukan Maung Sumedang, Harimau Sumedang, bernama Badrun dan merupakan orang kepercayaan Tumenggung Jayasiran yang tangguh dan setia. Baru setahun jagoan ini ditarik menjadi pembantu Sang Tumenggung. Kalian tangkap Neneng Salmah dan masukkan dalam kereta Sang Tumenggung mi merintah kepada dua orang prajurit itu. Dua orang prajurit yang bertubuh tegap itu menyeringai senang menerima tugas itu. Sudah lama mereka hanya dapat mengagumi Neneng Salmah dan sekarang mereka mendapat kesempatan untuk menangkapnya, berarti mereka akan dapat memegang lengan yang putih mulus dan dapat mendekap tubuh yang denok itu. Sambil menyeringai keduanya lalu melangkah lebar menghampiri Neneng Salmah yang sudah mundur menjauh dari meja dan berada di tengah ruangan sehingga akan mudah bergerak. Ketika dua orang prajurit sudah tiba dekat Neneng Salmah, mereka seperti berlumba menerkam untuk menangkap gadis yang bertubuh bahenol itu. Wut, beres dua orang itu bertuburkan sendiri karena dengan gerakan yang indah dan lembut namun cepat sekali, Neneng Salmah telah dapat mengelak dari terkaman mereka. Kiranya tidak percuma Neneng Salmah pernah mi MPL ajari ilmu silat sunyahasta dari Sulastri ketika ia tinggal di Dermayu, di rumah Kisu Bali. Dua orang prajurit itu menjadi penasaran sekali. Mereka cepat membalik dan kembali mereka menyergap, sekali ini bukan untuk mendekap, mi lainkan untuk menangkap kedua lengan Neneng Salmah. Akan tetapi Neneng Salmah sudah siap siaga. Ketika tangan dua orang itu seperti berebutan hendak menangkapnya, ia mengelak ke samping dan menempar. Plak! Aduh seorang prajurit terpelanting ketika lehernya terkena tamparan tangan miring itu. Yang seorang lagi mencengkeram ke arah lengan Neneng Salmah. Gadis itu tidak sempat mengelak dan pergelangan tangan kirinya dapat ditangkap. Akan tetapi secepat kilat tangan kanannya bergerak, mengetuk siku lengan tangan yang mi megang itu, lalu setelah prajurit itu terpaksa melepaskan pegangan karena lengannya mendadak seperti lumpuh, tangan kiri Neneng Salmah mendorong ke arah dadanya. Buk! Aungga prajurit kedua juga terjengkang roboh. Eh, haha, kiranya engkau pandai juga berkelah itu menggung jaya siran berseru heran dan sekali dia menggerakkan tubuh. Dia sudah melompat ke depan Neneng Salmah. Dia menjulurkan tangan untuk menangkap pundak gadis itu. Neneng Salmah menangkis dengan putaran lengan kirinya. Akan tetapi tentu saja Neneng Salmah yang baru mim pelajari sedikit ilmu silat dari Sulastri, bukan lawan tuh menggung yang dikdaya itu. Tangkisan lengan gadis itu malah diterima dengan cengkeraman dan pergelangan lengan kiri Neneng Salmah sudah ditangkap oleh Seng Tumenggung. Gadis itu tidak mau menyerah begitu saja. Dengan nekat ia menggunakan tangan kanannya untuk mimukul ke arah kepala Seng Tumenggung. Akan tetapi kembali tangan kanan itu disambut cengkeraman tangan kiri Tumenggung jaya siran dan kini lengan kanan Neneng Salmah juga sudah tertangkap. Seng Tumenggung tertawa dan pada saat itu, Kisalmun berseru dari belakangnya. Lepaskan anakku. Lepaskan dengan nekat Kisalmun mengguncang pundak Tumenggung jaya siran agar mim lepaskan kedua lengan putrinya. Senopati Sumedang itu menjati marah sekali. Dia mendorong dan melepaskan kedua lengan Neneng sehingga gadis itu terdorong dan terhoyung ke belakang, menabrak kursi dan terjatuh. Badrun si Maung Sumedang segera menubruknya dan menggunakan sehelai kain untuk menelikung kedua tangan Neneng ke belakang lalu mengikatnya kuat-kuat sehingga Neneng tidak mampu menggerakkan kedua tangannya lagi. Sementara itu, dengan marah Tumenggung jaya siran mim bentak Kisalmun. Keparat. Berani engkau mim berontak dengan cepat dia sudah berada di depan Kisalmun dan sekali tangannya bergerak, dia sudah memukul ke arah dada ayah Neneng itu. Buk keras sekali pukulan itu. Kisalmun mengadu dan tubuhnya terpental ke belakang menabrak dinding. Tumenggung jaya siran masih belu emreda kemarahannya. Dia. Mi lompat lagi mendekati dan kakinya menendang, kini mengarah kepala. Des tubuh Kisalmun terlempar bergulingan dan diarbah menelungkup, tidak mengeluarkan suara atau bergerak lagi. Neneng Salmah Minjerit, merontak lepas dari pegangan badrun dan gadis itu lari mengampiri Kisalmun, lalu menjatuhkan diri berlutut dengan kedua tangan masih terikat di belakang tubuhnya. Bapak. Bapak ia menjerit-jerit dan menangis, akan tetapi Kisalmun tidak dapat menjawab, bahkan tidak mendengar lagi karena dia telah tewas oleh tendangan yang mengenai kepalanya tadi. Melihat darah mengalir dari hidung, mulut dan telinga ayahnya, Neneng Salmah dapat menduga bahwa ayahnya telah tewas. Ia menjerit-jerit dan menangis. Engkau telah mim bunuhnya. Telah mim bunuhnya tanda serulah meraung-raung. Bawa ia cepat ke kereta dan berangkatlah kata Tumenggung jaya siran kepada badrun. Si Maung Sumedang ini menangkap kedua pangkal lengan Neneng lalu setengah menyeret gadis itu keluar ruangan itu, menuju ke kereta yang masih menanti di pekarangan gedung. Jat Mika marah sekali akan tetapi dia cukup cerdik untuk tidak menuruti nafsu amarahnya. Dia tidak keburu minolong Kisalmun karena dia sama sekali tidak mengira bahwa Tumenggung jaya siran akan mim bunuh orang tua itu. Dia dapat melihat bahwa Kisalmun sudah tak dapat ditolong lagi, sudah tewas. Kalau dia turun tangan di gedung itu, dia bukan saja tidak dapat menyelamatkan Neneng, sebaliknya dia malah terancam bahaya sendiri. Tumenggung jaya siran itu seorang yang dikdaya, hal ini diketahui dari gerakannya ketika menyerang Kisalmun dan di tempat itu terdapat banyak prajurit pengawal, anak buah senopati itu. Yang terpenting sekarang menyelamatkan Neneng Salmah. Setelah berpikir demikian, dia pun menyelinap keluar dari pekarangan gedung itu melalui samping dan diami lompati pada tembok yang mengelilingi pekarangan gedung. Dilihatnya Neneng Salmah diseret orang tinggi besar berkulit hitam itu nimasuki kereta yang lalu dijalankan dengan cepat oleh Seng Kusir yang sejak tadi sudah siap. Neneng Salmah tidak berdaya. Ia meronta-ronta, akan tetapi tidak dapat melepaskan ikatan kedua lengannya yang terbelenggu di belakang tubuhnya. Bahkan rontaannya hanya membuat Ki Badrun mendapat alasan dan kesempatan untuk merangkulnya dengan kedua lengannya yang besar. Lepaskan aku atau kelak akan kulaporkan kekurang ajaranmu kata Neneng Salmah dengan cerdik. Benar saja, ancaman Yami membuat Badrun ketakutan dan diami lepaskan rangkulannya. Neneng Salmah tidak meronta lagi, hanya duduk dan menangis perlahan. Ia diam-diam mencari akal bagaimana melepaskan diri. Akan tetapi dengan kedua tangan terbelenggu seperti itu, apa yang dapat ia lakukan? Apalagi, ingatan tentang ayahnya yang menggeletak tewas dalam ruangan itu, membuatnya bersedih sekali dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Tidak ada jalan lain baginya. Ia akan diserahkan kepada pangeran Jaka Bintara yang dibencinya itu dan kalau ia mendapatkan kesempatan lepas dari ikatannya, ia akan mengamuk atau kalau tidak berhasil lolos, ia akan bunuh diri. Lebih baik mati daripada menyerah dan dinodai seorang manusia iblis seperti pangeran itu. Kereta telah keluar dari kota Sumedang dan tiba di tepi sebuah hutan. Jalan itu memasuki hutan dan malah M telah larut. Cuaca gelap sekali karena tidak ada bulan dan bintang-bintang terhalang mendung. Kita berhenti di sini dulu kata Badrun kepada kusir. Malam terlalu gelap untuk melakukan perjalanan dalam hutan. Kita tunggu sampai besok pagi baru melanjutkan perjalanan, kereta berhenti dan kusir turun, melepaskan dua ekor kuda penarik kereta untuk memberi kesempatan kepada dua ekor kuda itu agar dapat beristirahat pula. Kusir itu duduk mi lenggut melepas lelah dan kantuk di bawah sebatang pohon. Badrun tidak berani tidur. Tadi dia melihat betapa dengan mudahnya neneng salmah merobohkan dua orang prajurit. Hal ini menunjukkan bahwa gadis waranggana itu bukan gadis yang lemah. Dia tidak ingin gadis itu dapat meloloskan diri karena ada akan celaka, kalau gadis itu sampai lolos. Dulu dia pernah tergila-gila kepada neneng salmah, akan tetapi sekarang dia menjat'i pembantu tumenggung jaya siran. Dia sama sekali tidak berani mengganggu neneng salmah. Dia mendapat tugas untuk mi bawa gadis itu ke Banten dan menyerahkan kepada Raden Jaka bintara pangeran kerajaan Banten itu. Kalau tugas ini dapat dia laksanakan dengan baik, tentu dia akan mendapatkan hadiah besar dari Raden Jaka bintara dan dari tumenggung jaya siran. Akan tetapi sebaliknya kalau sampai dia gagal, dia tentu akan mendapatkan hukuman berat dari sang tumenggung. Beberapa kali diami meriksa kedala em kereta dan hatinya lega melihat neneng salmah tertidur pulas di tempat duduk mereka. Agaknya gadis itu kelelahan juga. Melihat neneng salmah tidur pulas, Badrun menjadi lega dan dia duduk kembali ke bawah pohon. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam telah larut, bahkan sudah mendekati Fajar. Kantuknya tak tertahankan lagi dan dia pun melenggut. Tak jauh darinya terdengar dengkur kusir kereta. Neneng salmah mim buka kedua matanya. Tipuannya dengan berlagak tidur pulas tadi berhasil. Dengan hati-hati ia mim buka pintu kereta dan mengintai keluar. Dalam keremangan malam yang sudah mendekati pagi itu ia dapat melihat dua sosok tubuh yang berada di bawah pohon. Kusir itu rebah meringkuk, tidur pulas mendengkur. Ia melihat pula Badrun bersandar pada batang pohon, tak bergerak agaknya tertidur pula. Dengan perlahan dan hati-hati neneng salmah turun dari kereta, lalu berjingkat-jingkat meninggalkan kereta, mim masuki hutan. Cuaca masih gelap, akan tetapi remang-remang ada cahaya karena Fajar mulai menyingsing, ada sinar matahari yang sudah menjenguk di balik bukit dan mim beri sedikit penerangan. Setelah agak jauh dari kereta, neneng salmah mulai berlari. Akan tetapi karena cuaca masih gelap, dan karena kedua tangannya ditelikung ke belakang tubuhnya, sehingga larinya tidak tetap, kakinya tersandung akar pohon yang menonjol dan dia pun jatuh terguling. Ia cepat merangkak bangkit kembali dan lari laki. Akan tetapi kejatuhannya tadi otomatis diikuti suara seruannya dan ini yang menyadarkan Badrun yang hanya tidur ayam, tidak pulas benar. Dia membuka mata, menoleh ke arah suara jeritan tadi akan tetapi tidak melihat sesuatu. Dia teringat akan tawanannya, maka cepat dia bangkit dan menghampiri kereta. Ketika menjenguk ke dalam dan tidak melihat neneng salmah di dalam kereta, tahulah dia bahwa tawanannya melarikan diri. Cepat dia lalu berlari mengejar ke arah suara jeritan tadi. Fajar meningsing, matahari naik semakin tinggi sehingga muncul dari balik bukit. Cahayanya mim beri penerangan mengusir kegelapan sisa malam. Neneng salmah masih berlari tersaruk-saruk. Tiba-tiba ia mendengar teriakan di belakangnya. Ia menoleh dan tampaklah badrun mengejarnya. Neneng salmah menjatih panik dan mimper cepat larinya. Akan tetapi karena kedua tangannya terikat di belakang tubuhnya, tentu saja larinya tidak dapat cepat, apalagi kainnya menghalangi langkah kakinya. Ia sudah teiba di tempat terbuka, keluar dari hutan dan mengerahkan seluruh tenaga untuk berlari cepat. Akan tetapi justru ini mencelakakannya karena kembali kakinya tersandung batu dan ia pun terguling jatuh. Neneng salmah, engkau hendak lari kemana? Teriak badrun dan dia melompat lalu berlari cepat melakukan pengejaran. Mendengar teriakan ini, Neneng salmah menjatih semakin panik, ia merangkak bangun. Lututnya berdarah dan ia lalu berlari laki. Akan tetapi lututnya terasa nyeri dan ia hanya dapat lari terpincang-pincang, sedangkan pengejarnya, badrun sudah berada dekat di belakangnya. Karena menengok ke belakang, kembali kakinya tersandung batu dan ia tentu akan terjatuh lagi kalau pada saat itu tidak ada orang yang menyambar lengannya dan menahan dirinya sehingga tidak sampai terguling. Neneng salmah hami mandang dan ia terbelalak. Cuaca sudah mulai terang sehingga ia dapat melihat jelas siapa orangnya yang menolongnya sehingga tidak sampai terjatuh itu. Akang Jatnika Neneng salmah berseru girang sekali. Jatnika mi bikin putus ikatan kedua lengan gadis itu dan berkata, Minggirlah, Neneng. Biar ku hadapi jahana M itu, Neneng salmah menggosok-gosok kedua pergelangan tangannya yang terasa nyari karena diikat sejak sore tadi dan ia lalu mundur. Sementara itu badrun yang sudah tiba di situ. Mengerutkan alisnya mi lihat seorang pemuda berdiri menghadangnya. Dia juga melihat Neneng salmah yang berdiri di belakang pemuda itu telah terbebas dari belenggunya, maka dia menjadi marah sekali, maklum bahwa tentu pemuda itu yang telah mi lepas belenggu kedua tangan gadis itu. Ketarat. Berani engkau mencampuri urusan kami. Engkau telah mi lepaskan gadis yang menjadi tawanan tumenggung jaya siran. Minggir, kalau engkau tidak ingin mampus bentak badrun marah sekali dan dia sudah mencabut bedok, golok, yang tergantung di pinggangnya. Jatmika menghadapi iflaung sumedang itu dengan senyum mengecek. Tikus busuk, engkau yang perlu dihajar eh. Berani engkau. Aku adalah maung sumedang badrun, makanlah bedokku ini badrun lalu menyerang dan mim bacokan goloknya ke arah leher Jatmika. Pemuda sakti ini dapat mi lihat bahwa lawannya adalah seorang jagoan yang hanya mengandalkan tenaga kasar, maka dia mim biarkan saja golok itu menyambar ke arah leharnya. Golok itu tepat mengenai sasaran, yaitu leher sebelah kiri Jatmika. Wuut, tak badrun terbelalak, tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Goloknya mental ketika bertemu kulit leher pemuda itu. Akan tetapi pada saat itu, Jatmika sudah menggerakan kakinya menendang. Badrun dengan cepat menangkis dengan tangan kiri dan goloknya. Destanda seru golok terpental dan tubuh badrun terlempar ke belakang lalu jatuh terbanting ke atas tanah. Dia merasa kepalanya pening dan semua yang tampak berputaran, juga pinggulnya nyeri sekali karena tadi terbanting keras ke atas tanah. Selagi dia merangkak hendak bangun, Neneng Salmaha yang marah. Sudah melompat dekat dan gadis itu melepaskan kejengkelannya dengan menendangi muka dan dada badrun. Badrun mengaduh-aduh, jatuh bangun dan bergulingan. Akhirnya dia berhasil bangun, melompat dan melarikan diri dengan muka berdarah-darah yang keluar dari hidungnya, dan tubuhnya nyeri semua, pakaiannya yang mewah itu cabik-cabik dan kepalanya masih pening. Setelah tiba di kereta, dia segera melompat ke dekat dua ekor kuda yang dilepas oleh kusir sambil meneriaki kusir agar bangun. Kusir terkejut, bangun dan mim bantu badrun hendak mim masang dua ekor kuda di depan kereta. Akan tetapi tiba-tiba muncul jatmika dan Neneng Salmaha. Dengan tendangannya, Neneng Salmaha merobohkan kusir dan jatmika juga melayangkan tamparan tangannya. Badrun mencoba untuk menangkis, akan tetapi tamparan tangan itu mim buat tangkisannya bahkan mim balik dan menghantar mukanya sendiri dan tubuh badrun terpelanting keras. Badrun yang maklum bahwa tak mungkin dia dapat menang segera milarikan diri, diikuti oleh kusir yang tentu saja menjadi ketakutan melihat badrun milarikan diri. Jatmika dan Neneng Salmaha tidak mengejar. Mereka berdiri saling pandang, berhadapan dan saling pandang. Pertemuan yang tidak mereka sangka-sangka itu menimbulkan kenangan-kenangan masa lalu, mengingatkan Mirka akan hubungan mereka dengan Sulastri dan Lindu Aji. Lalu tiba-tiba Neneng Salmaha teringat akan semua yang terjadi dan bayangan ayahnya menggelep tak berlumuran darah. Tiba-tiba ia menutupi mukanya dan Miah nangis terseduh-seduh. Jatmika Miim biarkan gadis itu menangis sejenak. Dia tahu bagaimana perasaan gadis yang Mi lihat ayahnya tewas di pukul tumenggung jaya siran dan dia merasa iba sekali. Setelah Neneng Salmaha menangis sejenak menumpahkan. Kesedihannya, barulah dia berkata dengan lemah lembut dan dengan nada menghibur. Neneng, sudahlah, jangan terlalu minuruti kedukaan hatimu. Segala sesuatu terjadi karena dikehendaki gusti Allah, bahkan kita patut berterima kasih kepadanya bahwa engkau dapat terhindar dari malapetaka yang menimpa dirimu. Neneng Salmah menahan isaknya, mingusap air matanya lalu Miim mandang kepada Jatmika dengan matanya yang menjat'i merah oleh tangis. Akang Jatmika, aku berterima kasih sekali kepadamu yang telah menyelamatkan aku dari tangan si Badrun yang jahat tadi. Mari kita berterima kasih kepada gusti Allah, Neneng. Hanya dia Iah Maha Penolong yang telah menolongmu milalui pilihannya dan kebetulan aku yang dipilihnya untuk menolongmu, sikap dan kata-kata Jatmika ini mengingatkan Neneng kepada sikap lindu Aji dan ia merasap terharu sekali. Akan tetapi ingatan akan ayahnya Miim buat ia teiba-tiba mengepal tinju dan berkata, aku harus membunuh Tumenggung Jaya Siran Jahanam itu. Dia telah membunuh ayahku yang tidak berdosa. Aku harus membunuh keparat itu tenanglah, Neneng. Memang Tumenggung itu jahat sekali, akan tetapi kedudukannya kuat dan dia pun seorang yang dikdaya, aku tidak takut kata Neneng Salmah yang tiba-tiba saja. Karena teringat akan kematian ayahnya, mendadak kini bersikap gagah penuh semangat, tidak seperti biasanya yang lemah lembut. Aku akan ke sana sekarang juga dan Miim bunuhnya. Kalau aku gagal, aku rela mati untuk Miim balaskan kematian ayahku setelah berkata demikian, Neneng Salmah sudah bergerak hendak pergi, niatnya untuk kembali ke Sumedang dan mendatangi Tumenggung Jaya Siran. Jatmika terpaksa menjulurkan tangan menangkap lengan gadis itu. Neneng, harap jangan nekat begitu. Tekadmu itu sama dengan Miim bunuh diri dan bunuh diri adalah perbuatan yang amat berdosa, tapi aku, aku, harus Miim balas denda M. Ayahku, kata gadis itu dan bibirnya mulai gemetar karena menahan tangis yang hendak Mi luap lagi. Boleh saja, akan tetapi harus menggunakan perhitungan, Neneng. Kalau engkau masuk begitu saja, sebelum bertemu Tumenggung Jaya Siran engkau akan ditangkap. Pula, apakah engkau tidak ingin mengurus jenazah ayahmu dulu? Marilah, mari kita lihat ke sana dan kita urus jenazah ayahmu, baru nanti ku bantu engkau untuk Miim beri hajaran kepada Tumenggung Kejaem itu. Neneng Salmah merasa terharu sekali dan tak dapat lagi ia menahan diri. Tangisnya meledak dan ia sesenggukan. Jatmika merasa sangat kesehan, lalu ia merangkul pundak gadis itu. Tenanglah, Neneng, dia menghibur. Neneng Salmah yang merasa putus harapan karena kini ia hidup seorang diri, sebatang kera setelah ditinggal mati ayahnya. Rangkulan dan hiburan Jatmika mendatangkan harapan baru sehingga ia menjati semakin terharu, tangisnya semakin mengguguk dan ia merapatkan mukanya di dada pemuda itu dan Miah nangis sepuasnya. Jatmika merangkul dan merasa betapa dia dan Neneng Salmah senasib sependeritaan, maka ia membiarkan gadis itu Miah nangis sambil bersandar di dadanya sampai akhirnya Neneng Salmah dapat menguasai kembali hatinya. Penangkan hatimu dan mari kita ke Sumedang untuk mengurus jenazah ayahmu. Neneng Salmah agaknya baru mainnya dari bahwa ia menangis di dada pemuda itu, maka cepat ia merenggangkan. Mukanya dari dada itu dan agakak tersipu, maafkan, akang Jatmika, ia Miah mandang ke arah baju pemuda itu, maafkan kelemahanku, aku sudah miimbasai bajumu, Jatmika tersenyum. Tidak mengapa, Neneng. Aku girang bahwa Engka sudah menyadari keadaan dan tidak nekat lagi. Mari kita pergi ke Sumedang. Kereta itu dapat kita pergunakan, Neneng Salmah mengangguk. Mereka lalu menghampiri kereta. Jatmika Miah masangkan kedua ekor kuda di depan kereta, memereskan kendali lalu dia naik ke tempat duduk kusir. Neneng Salmah juga naik dan tidak duduk di dala M kereta, melainkan di sebelah Jatmika, di depan. Jatmika lalu menggerakkan kuda dan kereta itu lalu meluncur, kembali ke arah Sumedang. Karena Jatmika ingin tiba di Sumedang di waktu malam, maka dia sengaja menjalankan kereta perlahan-lahan. Kesempatan itu mereka pergunakan untuk bercakap-cakap. Sungguh tidak ku sangka kita akan dapat bertemu dalam keadaan seperti ini, Neneng. Malam tadi aku terkejut dan juga girang mendengar bahwa di Tumenggungan diadakan pesta wayangan dengan dalangnya Paman Subali dan waranggananya Engkau. Aku lalu menyelinap di antara penonton dan aku menjat'i curiga melihat Engkau dan Paman Salmun dipanggil Sang Tumenggung. Akan tetapi sayang aku tidak bertindak di sana karena berbahaya sekali. Sungguh tidak pernah ku sangka Tumenggung itu demikian kejam mim bunuh ayahmu. Aku lalu mengikuti kereta yang mim bawamu. Seperti kau katakan tadi, Akang Jatmika, semua telah terjadi atas kehendak Gusti Auloh. Bagaimanapun juga, Engkau tidak terlambat untuk menyelamatkan aku. Oh iya, sampai sekarang aku masih tidak mengerti mengapa ketika Engkau berada di Dermayu dahulu itu, Engkau pergi secara tiba-tiba tanpa pamit kepada siapapun. Mengapa begitu, Akang? Jatmika? Ku rasa itu bukan watakmu untuk pergi diam-diam seperti itu, ditanya demikian, Jatmika menjadi tersipu, wajahnya Mi merah dan dia Mi ngelana pas panjang. Setelah berkali-kali menghelana pas panjang, akhirnya dia berkata lirih. Ah, tidak apa-apa, Neneng. Aku hanya ingin pergi pagi-pagi sekali dan tidak sempat pamit, Neneng Salmah menoleh ke kanan Mi mandang wajah pemuda itu akan tetapi Jatmika menundukkan mukanya yang tampak bersedih. Aku tahu, Akang Jatmika. Kepergianmu itu ada hubungannya dengan Listiani, eh, maksudku Selastri, bukan Jatmika kini menoleh ke kiri menetap wajah gadis itu penuh selidik. Engkau tahu, Neneng? Apa yang kau ketahui? Aku tahu bahwa engkau mencinta Selastri, akan tetapi ia menolak cintamu karena ia sesungguhnya mencinta Akang lindu Aji, bukan? Engkau menjadi patah hati lalu pergi tanpa pamit, Jatmika menghela nafas panjang lagi. Sudahlah, hal itu sudah lama berlalu. Akan tetapi engkau sendiri, Neneng. Engkau dan ayahmu sudah baik-baik tinggal di rumah Pak Men Subali, kenapa kini berada di Sumedang? Engkau juga meninggalkan Darmayu, bukan? Aku pernah mendengar bahwa engkau dan lindu Aji saling mencinta. Kenapa engkau pergi meninggalkannya kini Neneng Salmah yang menghela nafas panjang? Sampai lama ia termenung, lalu menjawab lirih. Nasib kita sama, Akang Jatmika. Ternyata Akang lindu Aji tidak mencintaku seperti seorang pria mencinta seorang wanita, melainkan mencintaku seperti seorang kakak terhadap adiknya. Malah dia lalu mengangkat aku sebagai adiknya. Jatmika mengangguk-angguk. Hi em em, begitukah? Kalau begitu lindu Aji dan Sulastri sungguh saling mencintai semoga mereka kini telah menjadi suami istri yang hidup berbahagia, Neneng Salmah menggeleng kepala dan mengelah nafas, wajahnya tiba-tiba tampak sedih sekali. Sayang sekali tidak seperti yang kita harapkan, Akang Jatmika. Mereka tidak menjat'i suami istri, saling berpisah dan hal itu terjadi karena kita berdua. Kita berdua yang menjadi biangkeladi sehingga dua orang yang saling mencinta itu tidak dapat berjodoh dan saling berpisah, Jatmika terkejut bukan main sampai dia menarik kendali dan dua ekor kuda itu berhenti dan Jatmika mi mandang Neneng Salmah dengan sinar mata penuh rasa kaget dan heran. Neneng Salmah. Apa maksudmu berkata bahwa kita berdua yang menyebabkan gagalnya perjodohan antara mereka sesungguhnya? Mereka berdua adalah orang-orang yang budiman dan bijaksana, Akang Jatmika. Mereka saling mencinta sejak Sulastri belum kehilangan ingatannya. Setelah Sulastri kehilangan ingatannya, tentu saja ia lupa pula kepada Akang Lindu Aji. Akang Lindu Aji mengira bahwa Sulastri mencintamu, Akang Jatmika, Maka dia mengalah dan mengharapkan Sulastri menjadi jodohmu. Kemudian, Sulastri mendapatkan kembali ingatannya dan ia teringat dan menyadari bahwa ia mencinta Akang Lindu Aji sejak dahulu. Akan tetapi ia tahu bahwa aku jatuh cinta kepada Akang Lindu Aji. Hal ini ku ceritakan kepadanya ketika ia masih merasa dirinya bernama Listiani dan ingatannya belum pulih. Maka, biarpun ingatannya telah pulih, Sulastri mengalah karena tahu bahwa aku mencinta Akang Lindu Aji. Ia pun mengalah dan mengharapkan Akang Lindu Aji berjodoh denganku. Jadi, kedua orang itu saling mengalah, walaupun mereka saling mencinta. Itulah sebabnya mengapa Sulastri menolak cintamu, dan Akang Lindu Aji menolak cintaku. Berarti kita berdua yang menjat ibiang keladi atau penyebab gagalnya dua orang yang saling mencinta itu sehingga mereka saling berpisah. Duh Gusti Jatmika menutupi mukanya dengan kedua tangan. Kenapa jadi begitu setelah mim buka lagi kedua tangan dari mukanya? Diami mandang Neneng Salmah dan berkata, aku menyesal sekali, Neneng. Menyesal sekali, Neneng Salmah menaruh tangannya di atas paha Jatmika, sentuhan lembut terdorong keharuan hatinya. Tidak hanya cukup untuk disesalkan, Akang Jatmika. Kita harus menebus kesalahan kita ini. Aku sekarang telah menjadi seorang gadis yatim piatu, bahkan tiada sana kadang, hidup sebatang kera di dunia ini. Setelah urusanku di Sumedang Beres, aku akan mencari Mirka. Aku harus dapat menyatukan mereka kembali. Kasihan Akang Lindu Aji dan Sulastri, Jatmika mengangguk dan bangkit semangatnya. Engkau benar, Neneng. Engkau benar dan aku akan mim bantumu. Kita berdua harus mencari dan menemukan mereka, lalu menjelaskan semua keji salah pahaman ini dan mim bujuk mereka agar bersatu kembali. Nah, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke Sumedang. Tiba-tiba Neneng Salmah yang mim mandang jauh ke depan itu mim megang lengan Jatmika dan berbisik. Lihat di sana itu Jatmika mim mandang jauh ke depan. Di sana, tampak serombongan orang berkuda mim balapkan kuda mendatangi arah tempat mereka. Dari jauh saja sudah dapat diperkirakan bahwa jumlah mereka banyak sekali, tidak kurang dari 50 orang berkuda. Hiemm, mungkin sekali mereka itu pasukan dari Sumedang yang sengaja hendak mengejar dan mencari kita. Cepat turun dari kereta, Neneng. Kita bersembunyi. Tidak menguntungkan. Kalau harus milawan orang sebanyak itu, apalagi kalau Tumenggung Jayasiran sendiri berada di antara mereka keduanya lalu turun dari atas kereta dan menyelinap di antara pohon-pohon, meninggalkan kereta di tepi jalan. Mereka pergi agak jauh dan mengintai dari kejauhan. Ketika rombongan itu sudah tiba dekat, Jatmika dan Neneng Salmahmi lihat bahwa yang memimpin pasukan itu bukan lain adalah Tumenggung Jayasiran sendiri. Dia tampak marah-marah ketika Mi merintahkan pasukannya berhenti dan cepat Mi meriksa kereta yang telah kosong. Mereka telah lari. Kejar, cari sampai dapat bentak Tumenggung Jayasiran. Para para jurid lalu berpencar untuk mencari dua orang buronan itu. Akan tetapi mereka mengejar ke depan, sama sekali tidak menduga bahwa yang dikejar berada tak jauh dari situ. Mereka mengira bahwa tentu dua orang itu melarikan diri menjauhi Sumedang. Kereta kosong itu lalu dijalankan menuju Sumedang dan Tumenggung Jayasiran duduk di dalamnya, dikawal 30 orang para jurid, sedangkan para jurid lainnya ditugaskan mencari dua orang buronan itu. Tadi Tumenggung Jayasiran mendapat laporan Badrun bahwa Neneng Salmah lolos, ditolong oleh seorang pemuda yang sakti. Maka marahlah Sang Tumenggung dan Diami lakukan pengejaran Mi bawa 50 orang para jurid. Jat Mika Mi masuki kota Sumedang pada sore hari itu bersama Neneng Salmah yang menyamar dengan pakaian pria sehingga darah ini tampak sebagai seorang pemuda yang tampan. Penjaga pintu gerbang tidak mengenalnya dan mereka berdua segera menuju ke rumah Kisalmun. Jat Mika yang tidak dikenal orang melakukan penyelidikan dan dia mendengar bahwa jenazah Kisalmun oleh para tetangga telah dikuburkan dengan baik-baik. Mendengar ini, Neneng Salmah merasa berterima kasih dan mereka berdua berkunjung ke makam Kisalmun bersujud sambil menangis sedih. Setelah puas berkabung, Neneng Salmah dan Jat Mika kembali ke rumah gadis itu. Beberapa orang tetangga yang menjaga rumah itu terkejut melihat munculnya dua orang pemuda, akan tetapi mereka girang ketika Neneng Salmah menanggalkan penyamarannya. Gadis itu lalu mengumpulkan barang-barangnya yang berharga, beberapa potong pakaian dan perhiasan, dibungkusnya menjadi buntalan kain, kemudianlah menyerahkan rumahnya kepada seorang tetangga yang sudah akrab dengannya. Rumah itu boleh ditempati oleh tetangga itu sampai ia pulang. Kemudian bersama Jat Mika ia meninggalkan rumah. Akang Jat Mika, sebelum meninggalkan Sumedang, aku harus mim bunuh dulu Tumenggung Jahan Naem itu untuk mim balaskan kematian ayahku kata Neneng Salmah. Aku akan mim bantumu, Neneng. Akan tetapi kita harus berhati-hati selain Tumenggung Jayasiran itu sendiri dikdaya, dia juga mengandalkan pasukannya, dengan hati-hati kedua orang muda itu berjalan menuju ke arah gedung ke Tumenggungan. Dan ternyata Tumenggung Jayasiran agaknya sudah melakukan penjagaan yang amat kuat. Di luar gedung terdapat belasan orang penjaga dan Jat Mika dapat menduga bahwa di sekeliling dan di dalam gedung itu tentu terdapat banyak prajurit pengawah L. Tiba-tiba terdengar bunyi kentungan di pukul gencar. Bunyi kentungan itu tadinya terdengar dari luar kota, lalu menjalar dan kini terdengar di seluruh penjuru. Keadaan menjadi gempar. Tampaknya banyak prajurit berlarian di jalan-jalan raya. Penduduk menjadi panik. Tentu saja Jat Mika dan Neneng Salma juga terkejut. Ketika mereka bertanya-tanya, mereka berdua mendengar bahwa Sumedang diketpungbala tentara Mataram dan Cirebon yang mulai mi nyerang dari empat penjuru. Peperangan telah terjadi di luar kota dan pasukan Sumedang terdesak hebat. Pihak musuh makin mendekati kota. Terpaksa Neneng Salma mengurungkan niatnya untuk mencari Tumenggung Jayasiran. Keadaan tidak mimungkinkan. Banyak sekali prajurit berkumpul di pelataran gedung Seng Tumenggung dan Tumenggung Jayasiran sendiri mi mimpin pasukan untuk keluar dari kota dan mim bantu pasukan yang sedang menahan serangan para penyerbu. Apakah yang terjadi? Ternyata, sikap Adipati Sumedang yang tidak mengakui laki kekuasaan Mataram mim buat Sultan Agung menjati marah sekali. Kadipaten Sumedang dianggap mim berontak terhadap Mataram, maka Sultan Agung lalu mengerahkan pasukan Pasundan dan mim utus Tumenggung Singarano untuk menyerang dan menundukan Sumedang. Juga Sultan Agung mengiring utusan mim bawa perintahnya kepada Kadipaten Cirebon agar Seng Adipati mim bantu dan mengirim pasukan untuk menyerang Sumedang. Demikianlah, Sumedang diketpung dari empat jurusan oleh pasukan Mataram pimpinan Tumenggung Singarano dan pasukan Cirebon dan malam itu Sumedang mulai diserang dari empat penjuru secara mendadak sehingga terjadi perang dan pertempuran yang kacau dan seluruh penduduk Sumedang menjadi panik dan geger. Keadaan yang kacau balo itu mim buat Jadnika dan Neneng Salmah terpaksa bersembunyi di rumah Neneng Salmah. Untuk keluar dari kota Sumedang juga tidak mungkin karena di luar kota masih terjadi pertempuran dan kota sudah diketpung pasukan Mataram dan Cirebon. Mereka juga tidak mendapat kesempatan untuk mencar itu menggung Jaya Siran karena Seng Tumenggung sibuk mengatur pasukan untuk menyambut serangan pasukan Mataram dan Cirebon. Bahkan pada hari kedua, mereka mim dengar bahwa Tumenggung Jaya Siran tewas dalam perempuran. Mendengar berita ini, Neneng Salmah menangis karena menyesal, lah ingin dapat mim bunuh senin diri orang yang telah mimukul mati ayahnya itu. Jadnika menghiburnya. Sudahlah, Neneng. Tak perlu disesalkan lagi, bahkan kita patut berterima kasih dan bersyukur kepada Gusti Allah yang agaknya memang mencegah engkau dan aku melakukan pembunuhan dengan dasar dendam dan kebencian karena perbuatan itu sesungguhnya berdosa dan tidak baik. Tumenggung Jaya Siran itu telah mim bunuh ayahku yang tidak berdosa, tidak bersalah apa-apa kepadanya itu adalah pendapat kita, Neneng. Akan tetapi dia tentu mim punya alasan lain. Dia menganggap ayahmu bersalah karena menghalangi kehendaknya menyerahkan engkau kepada pangeran Banten itu. Memang tentu saja perbuatannya itu sesat dan jahat, karena sesat dan jahat maka kita ingin mengadili dan menghukumnya, akan Neneng. Kita ini siapakah maka akan menghakimi dan menghukum orang lain? Hakim yang maha tinggi dan maha sempurna adalah Gusti Allah. Dia maha atil dan hukumannya tak dapat dihindarkan oleh siapapun juga. Dendam kebencian merupakan nafsu, bujukan iblis karena itu sesungguhnya pantang bagi seorang satria untuk melakukan perbuatan berdasar dendam kebencian. Kita memang berkewajiban menentang kejahatan, membela kebenaran dan keadilan, akan tetapi bukan berdasarkan dendam kebencian, karena kalau kita bertindak dengan dasar dendam kebencian, tidak ada bedanya antara kita dengan para penjahat, sama-sama menjat ia latsetan. Karena itu, kita patut berterima kasih kepada Gusti Allah yang telah menjatuhkan hukum kematian kepada Tumenggung Jaya Siran, Deneng Salmah menghela nafas panjang. Tentu saja ia sudah pernah mendengar tentang pendapat seperti itu. Engkau benar, Akang Jatmika. Aku telah mabok oleh kedukaan sehingga timbul kebencian dan dendam. Hati siapa yang tidak akan hancur dan merana? Kematian ayahku. Mim buat aku menjat ise batang kara, tidak mimpunyai siapa-siapa lagi di dunia yang penuh kepalsuan dan kejahatan ini, Akeh, Neneng, mengapa engkau mimpunyai perasaan seperti itu? Aku sendiri seorang yatim piatu, tiada sana kadang, akan tetapi bukankah di dunia ini banyak terdapat manusia lain yang dapat kita anggap sebagai saudara? Di sini ada aku yang siap untuk melindungimu dan mimpantumu, mengapa engkau bilang bahwa engkau tidak punya siapa-siapa lagi ah? Maafkan aku, Akang, tentu saja engkau merupakan penolongku, merupakan sahabatku yang telah melepas budi besar kepadaku, Cukup, Neneng, jangan menilai diriku terlampau tinggi. Anggap saja aku ini seorang yang senasib sependemtaan denganmu. Gusti Allah telah mempertemukan kita dalam keadaan seperti ini. Kita sama-sama menjatih sebab kesengsaraan lindu Aji dan Sulastri, dan kita sama-sama mempunyai tugas untuk menyatukan mereka kembali. Ah, aku merasa bahagia sekali, Akang Jatmika. Dalam keadaan seperti ini, Gusti Allah telah mengirim engkau untuk menjatih pelindungku, menjadi pembimbingku, menjadi sahabat baikku. Engkau begini sabar, bijaksana, dan pandai, tidakkah ada manusia pandai atau bodoh di dunia ini, Neneng? Yang maha pandai hanyalah Gusti Allah. Manusia itu sama saja, tidak ada yang pandai bodoh, ah, kenapa begitu, Akang? Aku melihat banyak orang pandai dan banyak orang bodoh, tidakkah, Neneng? Yang kau maksudkan pandai itu sebetulnya hanya karena dia sudah tahu, dan yang kau sebut bodoh itu hanya karena dia belum tahu. Pengetahuan itu didapat melalui belajar. Aku sudah mempelajari beberapa Aji Kanuragan, tentu saja aku tahu. Apakah itu dapat disebut pandai? Bukan, hanya, tahu saja. Buktinya, kalau aku disuruh menyanyi atau menari seperti engkau, aku pasti tidak bisa karena aku belum mempelajari dan belum tahu. Sebaliknya engkau sudah mempelajari dan engkau sudah tahu maka bisa. Bukan berarti engkau pandai dan aku bodoh atau sebaliknya. Siapa sudah mempelajari dia pasti mengenal, tahu dan bisa. Bukan pandai. Siapa yang belum mempelajari pasti dia tidak mengenal, tidak tahu dan tidak bisa. Bukan bodoh Neneng Salma tercengang. Belum pernah ia mendengar pendapat seperti itulah membantah. Akan tetapi, Akang Jatmika, ketika aku belajar menari dengan kawan-kawan, di antara mereka ada yang cepat hafal, ada yang pelupa. Bukankah itu berarti bahwa di antara mereka ada yang pintar dan ada yang bodoh tidakkah juga, Neneng? Kalau ada perbedaan di antara mereka, yang berbeda itu adalah keadaan otak Mirka. Yang sukar mengerti tentu ada sesuatu yang membuat otaknya tidak sehat sehingga terganggu kepekaannya. Kalau sama-sama sehat, maka tidak akan ada perbedaan. Juga bakal masing-masing mempengaruhi. Namun itu tidak berarti bahwa ada orang pandai dan ada orang bodoh. Seorang bangsawan tinggi yang dianggap cerdik pandai dan terpelajar sekalipun, Dalem hal bertani dia boleh berguru kepada seorang petani yang sederhana dan yang dianggap bodoh. Seorang bangsawan Belanda yang tinggi pangkatnya dan dianggap pintar sekalipun, Kalau dia belum pernah belajar bahasa Jawa, dia sama sekali tidak dapat berbahasa Jawa, Kalah oleh seorang anak kecil bangsa Jawa yang fasi berbahasa Jawa. Apakah dapat dikata bahwa Belanda berpangkat tinggi itu bodoh dan anak itu pandai? Tidak, bukan. Yang ada bukan pandai dan bodoh, Melainkan sudah mengenal maka bisa dan belum mengenal maka tidak bisa. Wah, pendapatmu itu tidak dapat dibantah, akang Jatmika. Dan aku mengerti apa inti pelajaran dalam urayanmu itu, Benarkah engkau mengerti? Lalu apa inti pelajaran itu? Coba katakan, kata Jatmika, Senang melihat gadis itu mulai gembira, Tidak selalu tenggelam dalam kedukaan karena kematian ayahnya, Sehingga menimbulkan denda M kebenci on. Dia sendiri pernah merasakan kedukaan dan denda M seperti itu ketika dia mendengar akan kematian ayahnya dan kakeknya, Yaitu Ki Sudrajat dan Ki Tejo Langit yang terbunuh oleh Raden Banu Seta dan para serdadu Belanda. Kalau aku tidak salah, kesimpulan dari pendapatmu tadi atau inti pelajarannya adalah, Jangan keminter, merasa diri pintar, Karena kepandayanmu itu hanya hasil dari apa yang kau pelajari, Dan jangan merasa bodoh karena sebetulnya engkau hanya belum mempelajari dan belum tahu. Merasa diri pintar hanya mendatangkan kesombongan dan merasa diri bodoh hanya mendatangkan rasa rendah diri. Keduanya sama tidak baiknya, Jatmika mengangguk-angguk. Wah, engkau sungguh hebat, Neneng. Engkau memang pandai. Neneng Salma tersenyum geli. Lo, mengapa engkau menyebut aku pandai, Akang? Aku teidak pandai, hanya aku sudah banyak belajar dan tahu tentang kehidupan, Jatmika tertawa. Haha, memang sukar menghilangkan sebutan pandai dan bodoh, Sudah menjadi kata-kata yang sukar dihapuskan dalam bahasa percakapan kita. Biarlah, asal kita tahu makna yang sebenarnya saja, Akang Jatmika, Setelah sekarang tuh menggung jaya siran tewas dalam pertempuran dan aku melihat bahwa jenazah ayahku sudah terkubur baik, Lalu kemana kita akan mencari Akang Lindu Aji dan Sulastri? Kita tunggu sampai pertempuran selesai dan keadaan menjatiamen, Lalu kita keluar dari Sumedang dan mulai perjalanan kita mencari Mirka, Jatmika berhenti sebentar, berpikir, lalu melanjutkan, Bagaimana kalau kita pergi ke Dermayu mencari Sulastri lebih dulu Neneng Salmah menggeleng kepalanya? Tidak ada gunanya. Aku sudah bertanya kepada Paman Subali ketika dia mendalang di Kadipatan dan dia mengatakan bahwa Sulastri belum kembali, Bahkan sama sekali tidak ada kabar dan ingat, Kalau begitu kita pergi ke timur, mencari Lindu Aji di tempat tinggal ibunya. Dia pernah menceritakan kepadaku bahwa ibunya tinggal di Dusun Campingan, Di daerah Gunung Kidul dekat Pantai Laut Selatan, Baiklah, Akang. Kita menanti sampai keadaan menjadi aman, Ternyata perang itu tidak berlangsung lama beberapa hari kemudian, Pasukan Mataran dan Cirebon sudah menghancurkan Pasukan Sumidang dan Adipati Ukur menjadi tawanan. Setelah keadaan aman kembali, Jatmika dan Neneng Salmah keluar dari Sumedang melakukan perjalanan ke timur. Rumah itu masih baru dan cukup besar sehingga tampak aneh ada orang membangun rumah di dekat muara Sungai Lorong, Tepi Laut Kidul yang sunyi itu. Di sekitar tempat itu hanya ada bukit-bukit pegunungan Kidul, Dan sejauh puluhan kilometer di sekitar daerah itu tidak ada dusun. Tanah di situ berkapur sehingga tidak layak untuk ditanami. Lautnya pun ganas dengan ombak-ombak besar dan di tepinya banyak terdapat batu-batu karang sehingga amat berbahaya bagi perahu. Maka, untuk mencari makan dengan mencari ikan di laut pun tempat itu tidak layak, terlampau berbahaya. Oleh karena itu, maka tempat di sekitar pantai itu sepi. Tidak ada orang tinggal di situ karena sukar mendapatkan nafkah. Maka, amat mengherankan kalau kini ada orang membangun rumah yang cukup besar di dekat muara Sungai Lorong itu. Akan tetapi keheranan itu akan sirna kalau orang mengetahui siapa yang membangunnya dan mengapa dia membangun rumah besar di tempat itu. Yang membangun adalah Raden Jaka Bintara, seorang pangeran dari Banten yang tentu saja kaya raya. Dengan uangnya dia dapat mengerahkan penduduk dusun yang jauh dari situ untuk membangun sebuah pondok kayu yang cukup besar dan kokoh kuat, sungguhpun sederhana karena memang pondok itu bukan dimaksudkan untuk menjadi tempat tinggal tetap. Pondok itu dibangun untuk tempat tinggal sementara sewaktu Raden Jaka Bintara berusaha untuk mendapatkan kitab kuno yang menjadi rahasia untuk mendapatkan jamur Dwi Pasudi. Dia dibantu oleh Kiai Gagak Mudra, pemen gurunya yang sakti Mandraguna dan masih ada lagi lima orang jagoan yang terkenal di Banten. Mereka dikenal sebagai panca warak, lima badak, tokoh-tokoh besar dari perkumpulan pencak silat warak sakti. Lima orang ini mencati pengikut Raden Jaka Bintara yang merupakan orang yang mendukung dan membaayai perkumpulan olahkanuragan itu. Baru saja pondok itu jadi dan Raden Jaka Bintara dan paman gurunya, Kiai Gagak Mudra bersama kelima panca warak tinggal di pondok selama dua hari dilayani oleh tiga orang penduduk dusun yang jauh dari situ dan dijadikan pelayan dengan upah tinggi, bermunculan tokoh-tokoh sakti dan datuk-datuk dari berbagai perkumpulan olahkanuragan di tempat itu. Ternyata berita tentang jamur Dwi Pasudi itu telah tersebar luas di seluruh Nusantara sehingga mi mancing datangnya orang-orang sakti untuk memperebutkannya. Karena menurut Dongeng, jamur Dwi Pasudi adalah sebuah benda amat langka yang khasiatnya hebat bukan main dapat membuat tubuh orang yang mi makannya menjadi kuat dan khasiat jamur itu dapat membangkitkan tenaga sakti yang dasyat, juga jamur langka itu dapat menyembuhkan segala macam penyakit, maka tentu saja semua datuk persilatan amat tertarik untuk mendapatkan dan memilikinya. Jamur itu kabarnya tumbuh, ditubuh naga laut, maka tentu saja amat sukar didapatkan. Dan menurut Dongeng, di jaman Mojopahit, seorang pertapa sakti menemukan jamur itu dan disembunyikan di suatu tempat di daerah itu sebelum dia wafat. Jamur itu tidak akan dapat rusak biar disimpan sampai ratusan tahun. Menurut Dongeng, peristiwa ditemukan jamur itu di daerah Kerajaan Ungker zaman Mataram lama dahulu, maka kini orang-orang berdatangan ke daerah yang diperkirakan menjati tempat disimpan atau disembunyikannya jamur Dwi Pasudi itu. Ketika para datuk itu bermunculan di daerah itu, mereka melihat pondok besar yang berdiri di tepi muara sungai. Mereka lalu berdatangan mengunjungi. Sebagai seorang datuk dari Banten, Kiai Gagak Mudra mengenal banyak di antara mereka dan atas persetujuan Raden Jakabintara, Kiai Gagak Mudra menyambut dan mengundang mereka untuk berkunjung sebagai tamu. Banyak tokoh dunia persilatan hadir dalam pertemuan di pondok yang besar itu, di antara mereka terdapat orang-orang yang memiliki kesaktian tingkat tinggi, seperti Ki Sumali, pendekar Loano Resisapu Jagad Pertapa dari Gunung Merapi, seorang Pertapa dari Gunung Bromo yang menemakan dirinya Bagawan Dewo Katon bersama tiga orang cantriknya, Ki Kebondanu, seorang jagawan dari Surabaya, Kiai Jagala Bilawa dari daerah Madiun, dan masih banyak lagi. Jumlah mereka sekitar 20 orang, kesemuanya merupakan ahli-ahli olahkanuragan yang sakti suasana dalam pondok itu seperti pesta. Memang Raden Jakabintara menyambut mereka dengan pesta makan-minum karena selain dia hendak mencari ketenaran di antara para datuk itu, juga dia ingin menanaem pengaruhnya di antara mereka. Siapa tahu mereka nanti akan tunduk kepadanya dan Andai kata seorang di antara mereka beruntung bisa mendapatkan kitab tentang jamur Dwi Pasudi, dia akan dapat mim pengaruhinya tinduk mim berikan kepadanya, tentu saja dengan imbalan harta. Maka, suasananya gembira sekali. Semua orang yang sudah merasa lelah itu mendapatkan makanan dan minuman gratis yang serbarayal pula. Daging ayam, domba dan lembu berlimpahan, juga arak, tuak dan badek. Selain untuk mincari pengaruh dan ketenaran, juga Jakabintara mei menuhi kehendak paman gurunya, Kiai Gagak Mudra yang hendak mim pergunakan kesempatan itu untuk mim mancing agar para datuk itu mim perlihatkan kesaktian mereka masing-masing sehingga dia akan dapat menilai sampai di mana kekuatan mereka. Betapapun juga, mereka semua mim punya keinginan yang sama, yaitu mim perebutkan kitab jamur Dwi Pasudi. Mereka adalah saingan dan mungkin akan terjadi perebutan yang mengandalkan ajik kesaktian, maka dia ingin menilai sampai di mana kekuatan mereka masing-masing. Ting agaknya memang Raden Jakabintara sudah mim perhitungkan kehadiran banyak orang itu, maka di pondoknya telah tersedia kursi yang cukup untuk tempat duduk para tamunya. Selagi semua orang dipersilakan duduk dan hidangan mulai dikeluarkan, tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua berusia 60 tahun lebih sikapnya anggun dan lembut dan dia datang diikuti dua orang cantriknya yang berusia 30 tahun lebih. Melihat kedatangan kakek itu, Kiai Gagak Mudra Datuk Banton itu segera bangkit dan mim bisiki Raden Jakabintara. Mari kita sambut, dia itu atik seperguruan mendiang menak koncar mendengar disebutnya nama menak koncar, Raden Jakabintara cepat bangkit berdiri dan bersama pahmen gurunya dia keluar menyambut kedatangan wiku menak jelangger dan dua orang cantriknya, itu Darun dan Dayun. Wiku menak jelangger yang biasanya hanya bertapa di pantai Selat Bali dan tidak mencampuri urusan dunia, kini jauh-jauh datang ke tempat itu. Sungguh mi ngerankan sekali. Sesungguhnya, pertapa ini sama sekali tidak ingin mim perebutkan jamur Dwi Pasudi untuk dirinya sendiri. Dia diminta oleh Adipati Belambangan untuk mincarikan jamur ajaib itu untuk mengobati putera ketiga dari Seng Adipati. Putera ketiga yang berusia lima tahun itu sakit keras dan sudah diusahakan pengobatan oleh para ahli, namun tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Oleh karena itu, mendengar kabar tentang jamur Dwi Pasudi, Seng Adipati lalu minta tolong kepada wiku menak jelangger untuk mencarikan jamur ajaib itu. Seng wiku tidak dapat menolak permintaan tolong, apalagi yang minta tolong adalah Adipati Belambangan, maka berangkatlah dia, mengajak kedua orang cantriknya yang setia sebagai teman seperjalanan. Kiai Gagak Mudra telah mengenal baik mendiang wiku menak koncar, maka dia juga mengenal wiku menak jelangger walaupun tidak pernah berhubungan dengan pertapa ini. Maka, melihat kedatangannya, dia segera menyambutnya bersama Raden Jaka Bintara. Ah, kakang wiku menak jelangger, selamat datang di pesanggerahan kami. Perkenalkan, ini adalah pangeran Raden Jaka Bintara, pangeran dari Banten. Pangeran, ini adalah kakang wiku menak jelangger dari Belambangan, selamat datang, paman wiku. Silakan duduk dekat kami, kata Raden Jaka Bintara. Terima kasih, pangeran, kata wiku menak jelangger dan dia lalu mengikuti tuan rumah, duduk di tempat kehormatan dekat Raden Jaka Bintara dan Kiai Gagak Mudra. Sedangkan dua orang cantrik Darun dan Dayun duduk di antara para tamu lain yang berhadapan dengan tempat duduk tuan rumah. Memang tuan rumah menyediakan beberapa kursi kehormatan yang sejajar dengan mereka dan di tempat. Kehormatan itu duduk para tamu yang dihormati. Mereka adalah Kisumali, pendekar Loano yang berusia 57 tahun, yang masih tampak gagah tampan dan sikapnya tenang berwibawa, lalu resi sapu jagat pertapa gunung merapi yang usianya sudah naem puluh tahun, pakaiannya serba kuning, tubuhnya tinggi kurus dan wajahnya yang bersih tanpa kumis jenggot itu tampaknya agak kepucatan seperti orang berpenyakitan. Akan tetapi bagi mereka yang tahu, kepucatan mukanya itu adalah tanda bahwa pertapa ini memiliki aji tertentu yang dasyat, mengandalkan tenaga sakti dan karena memilatihnya maka wajahnya menjadi pucat. Resi sapu jagat ini memiliki seuntai tasbeh yang selalu dimainkan dengan jari-jari tangan kirinya, seolah dia selalu berdoa sambil menghitung tasbeh. Di pinggangnya terselip sebatang keris. Orang ketiga yang duduk di kursi kehormatan adalah Bagawan Dewokaton, pertapa dari Gunung Bromoi yang berusia lima puluh lima tahun. Tubuh pertapa ini gendut dan wajahnya juga serba bulat dan jelalu tersenyum lebar sehingga biarpun usianya sudah lima puluh lima tahun dia ampak lepih muda. Pakaiannya serba putih dan di punggungnya tergantung sebatang pedang. Bagawan Dewokaton ini diiringkan tiga orang cantriknya, akan tetapi para cantrik ini oleh tuan rumah dipersilakan duduk di bagian tamu lain.